bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya disini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengerjakan tugas ya tugas untuk overview 1, 2 maupun overview 3 dulu oke nah kita pelan-pelan dulu saya jelaskan yang pertama tentang overview 1 nah disini ada perbedaan ini warnanya abu-abu dan logonya adalah seperti buku ini adalah materi dan kalau biru menyala ini tugas kemudian di overview juga overview 2 ini juga sama ada yang abu-abu seperti ini ada yang biru menyala nah yang pertama kita urut dari atas ini dari overview 1 kita klik yang ini nanti bisa pelan-pelan mengikuti video ini jadi satunya memegang HP melihat video satunya mengerjakan dengan laptop kurang lebih seperti itu nanti cara mengerjakan jadi sambil melihat kemudian laptopnya mengerjakan seperti itu nah disini kita klik dulu misalkan ini pengenalan akun ini nah kalau ini diklik ininya diklik kemudian lihat materi sudah kemudian disini selalu dibaca dulu petunjuknya disini halo semuanya dalam materi ini ini anda diminta untuk mempelajari nah silah sesudah selesai membaca silahkan tulis di kolom komentar apa yang sudah anda pelajari nah membacanya dimana disini disini ada link kita klik kemudian akan nah seperti ini muncul seperti ini ini silahkan ini dibaca baca baca ini selamat datang dan seterusnya dibaca sampai ini juga dibaca sampai selesai sampai bawah nah ini juga dibaca selengkapnya selengkapnya dan seterusnya kemudian kalau sudah membaca disini di atas ini ini kita kembali ke sini nah kita klik sudah dibaca kemudian kita komentar nah disini kan silahkan tulis komentar nah kita ke bawah disini kita turun nah disini komentarnya apa misalnya Hai akun pembelajaran sangat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar dan administrasi maupun mana serial misalnya komennya seperti ini nah setelah itu diposting dengan ini tanda panah ini posting nah ini sudah diposting selesai sudah untuk yang pertama ini pengenalan akun ini sudah selesai kemudian kita kembali kembalinya kemana kita klik ini saja kita klik yang disini cowboy kecamatan mana misalkan misalkan ini terakhir kita klik kemudian kita kembali ke tugas kelas nah pengenalan akun sudah diselesaikan tugasnya kemudian kita pindah ke selanjutnya ini ada google workspace ini diklik urut saja dari atas sampai bawah diklik kemudian ini ada lihat tugas kita klik lihat tugas nah disini dalam tugas kali ini anda diminta membaca sebuah materi tentang google workspace for education nah disini seharusnya ada link yang harus di klik disini nah disini kebetulan tidak ada link ya misalkan tidak ada link ya sudah bisa tanya ke rekannya isinya apa google workspace itu nah kalau ada link tinggal di klik saja linknya di klik gitu ya di klik ya disini biasanya ada link di klik nah di setelah disini misalnya di komen disini tetap di komen google workspace for education bagus dan mempermudah tugas guru misalnya komennya seperti itu tetapi monggo komennya disesuaikan dengan materi yang ada disini disini biasanya ada materi namun ini tidak ada linknya ya sudah saya ibaratnya saya sudah membaca nah disini sudah di komen di bawah ini kita klik kirim atau posting tunggu sebentar nah sudah di posting kemudian kita ke atas disini jika sudah menuliskan di kolom komentar jangan lupa klik mark as done atau tandai sebagai selesai ini disini nah ini tandai sebagai selesai seperti itu cara mengirimkan tugas kemudian kita kembali kemana disini ini kita klik lagi kemudian kita kembali ke tugas kelas nah ini sudah redup birunya artinya kita sudah mengerjakan tugas kita klik lagi begitu seterusnya untuk tugas yang selanjutnya ini di klik kemudian disini lihat tugas nah disini harusnya ada materi yang bisa di klik ya disini biasanya ada materi dipunyanya panjenengan ada materi yang di klik dibaca dulu setelah dibaca kita kembali ke sini ke sini lagi oke terus di komen ke bawah komen ini tentang Google Drive Google Drive mempermudah guru untuk menyimpan file karena unlimited unlimited itu tidak terbatas mau menyimpan berapapun silahkan misalnya ini di posting komennya tadi kan sudah membaca terus sekarang komen sudah kembali ke atas jangan lupa ditandai sebagai selesai atau mark as done kita klik tandai sebagai selesai nah tugas ini mengelola Drive ini selesai kita kembali klik ini klik tugas kelas nah ini jadi abu-abu lagi gitu seterusnya sampai overview 3 misalkan ini sudah selesai ini yang terakhir membuat situs ini di klik nah ini lihat tugas nah disini ada link materi tadi kan di atas tidak ada nah ini ada nah disini sama ini diminta membaca nah kita klik saja ini ini di klik nah ini ada materi yang harus kita baca nah disini apa itu Google Site Google Site adalah cara cepat membuat situs web dan seterusnya silahkan dibaca ini yang di sebelah kiri sini yang disini silahkan di klik kemudian di klik sampai di scroll ini ke bawah dibaca terus sampai selesai nah disini pelajaran selesai dan seterusnya kemudian kita kembali ke ke sini ke sini ke kelas klik nah tadi kan sudah membaca sekarang kita komentar disini kita scroll ke bawah nah disini kita komen Google Site klik mempermudah mempermudah guru dalam pembelajaran blended learning dan tidak perlu belajar tentang coding website misalkan seperti itu komennya kita posting sebelah sini klik klik tunggu sebentar sudah terposting kembali ke atas kemudian tandai sebagai selesai tandai sebagai selesai nah ini tugasnya sudah selesai kita kembali ke sini lagi klik kemudian klik tugas kelas nah ini birunya nyala sudah jadi abu-abu artinya sudah dikerjakan tugasnya untuk yang ini overview ini semuanya sama nah ini membaca di klik di komentar tandai sebagai selesai ini juga sama ini juga sama ya ini juga sama ini juga sama untuk overview 1 2 dan overview 3 cara mengerjakannya seperti itu rekan-rekan semuanya semoga video ini membantu dalam mengerjakan tugas overview 1 2 dan 3 untuk video penugasan wajib akan ada video yang selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar bisa juga via chat WA terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih